Selamat malam Selamat malam Pak Yahya Selamat malam Pak Agak lama diundangnya tadi ya Sorry Pak, to keep you waiting Pak Apologize, ada technical Tukis Pak Selamat malam Pak Yahya Selamat malam Pak Yahya Dari Solo Terima kasih banyak udah diundang Pak Mungkin for the interest of time Kita mulai aja ya Silahkan Oke, first of all Thank you Pak Yahya, Ibu Vera, Miss Allen Untuk attendance-nya Kita bisa IG live bersama Terima kasih Pak Yahya Selaku CEO Presiden Direktur daripada PT Bank Sentral Asia Dan Ibu Vera Eflim Selaku Direktur Keuangan AKA CFO Dan terima kasih untuk Miss Allen Selaku pakar investasi Urusan saham-sahaman nih Kita tunggu rekomendasi-rekomendasi Dan view-nya Miss Allen Dalam paparan BCA hari ini Sebelumnya Kita pengen ucapin terima kasih Dan congratulations Atas kinerja Bank Sentral Asia yang begitu luar biasa Untuk Kinerja 9 bulan Terakhir kuartal 3 2023 BCA dapat mencetak laba bersih Senilai 36,4 triliun rupiah Yang kalau kita bandingkan Dari tahun ke tahunnya itu Growth sekitar 25,8% What a stellar performance Tidak semua perusahaan bisa mencetak Laba setinggi dan growth Seluar biasa Bank Sentral Asia Mungkin Pak Yahya selaku CEO Bisa kasih pandangan Pak Atau ada highlight kira-kira terkait kinerja BCA Selama 9 bulan 2023 ini Tiap-tiap apa saja yang Pak Yahya dan tim nih Bisa implementasikan Sehingga growth-nya sangat luar biasa Terima kasih Pak Terima kasih Pak Aldo Terima kasih Terima kasih Terima kasih Juga semua yang Di depan ekor ini ya Jadi Profitabiliti bank Dapat tempat Ruta Jaman Sama dari pinjaman Dan Membangkan pinjaman PINJAM 2022 Dan KIP COIN itu Sampai 12,5% Suatu jumlah yang cukup signifikan Untuk growth dari loan Nah memang Dari loan inilah Terutama Menghasilkan Interest income Paling besar Dan Kedua dari itu Saya kira LDR BCA Masih Di 68 Cukup Besar Dana Untuk Bila Kemungkinan Ekonomi Baik Atau kesempatan Belum Ada Dimana LDR kita Sampai 18 Sorry Pak Yahya Maaf Mohon maaf Suara Pak Yahya Agak putus-putus Pak Iya Mungkin Perlahan Ngomong Ini lebih jelas Mungkin Koneksinya Kali Koneksinya Iya Mungkin Mulai Dari Direktur Keuangan Iya Teman-teman Tadi Pak Yahya Sebutkan LDR BCA Itu Masih rendah Salah satu yang terendah Di industri perbankan Artinya BCA Itu sangat liquid Nah LDR yang rendah Kita bisa perhatikan Pertumbuhan kredit BCA Untuk 9 bulan Kita tumbuh 12,3% Saya baru lihat Data Seki Yang baru keluar Untuk Perbankan Untuk 9 bulan Kredit itu 8,7% Artinya BCA Tumbuh Kredit itu Rata-rata Di atas Jauh Di atas Industri Memang Sejak Sudah lama Posisi BCA Selalu Pertumbuhan Kreditnya Di atas Rata-rata Industri Nah Hal yang Tidak kalah Penting Itu Pertumbuhan Dana Dana Buat bank Itu Ibaratnya Nyawa Kalau Dananya Nggak ada Sulit Menyalurkan Kredit Untuk Pertumbuhan Dana Setiap Bank Terutama Dana Giro Dan Tabungan Atau yang Sering Disingkat Dengan Kasa Nah Pertumbuhan Kasa Setiap Bank Beda Kualitas Kasa Setiap Bank Juga Beda Khusus BCA Pertumbuhan Kasa BCA Terutama Giro Dan Tabungan Giro Saya Lihat Industri Itu Minus Sampai Dengan Bulan September Istilahnya Yatudet Dari Desember Sampai September Minus 3,7% Itu industri Sedangkan Untuk BCA Giro Kita Tumbuh Sampai Dengan September Giro Itu Tumbuhnya Dikisaran 4,2% Tadi Industrinya Minus 3,7% Tabungan Industri Ternyata Juga Minus 1,5% Sedangkan Untuk BCA Kita Ada Pertumbuhannya 2% Jadi Kita Bisa Lihat Kualitas Pertumbuhan Baik Giro Maupun Tabungan Termasuk Kredit Semuanya Di atas Rata-rata Industri Jadi Kita Lihat Kinerja Ini Terus Kita Jaga Mudah-mudahan Untuk Full Sesuai Dengan Arahan Kita Pertumbuhan Kredit Itu Dikisaran 10-12% Saya Pikir Itu Pasti Bisa Kita Capai Wah Luar biasa Sekali Pertumbuhan Kasa Yang Lebih Dari Rata-rata Industri Lone Growth Juga Jauh Di Atas Industri Reset Itu Apa Ya Bu Tadi Ibu Udah Mention Kasa Kualitas Kualitas Kasa Yang Bedain Antara Bank Satu Dan Yang Bank Lain Itu Apa Gitu Bu Ya Saya Lihat Kenyamanan Bertransaksi Dan Juga Channel-channel Yang kami Siapkan Untuk Nasabah Dalam Bertransaksi Baik Untuk Giro Tabungan BCA Itu Salah Satu Leader Menyediakan Channel-channel Nggak Hanya ATM Hari Ini ATM Kita Itu Hampir 80% Bisa Melakukan Dua Hal Store Dan Tarik Terutama Yang Store Uang Itu Ternyata Transaksinya Tinggi Sekali Jadi Channel Yang kami Sediakan Buat Nasabah Itu Tidak Hanya Mobile Banking Teman-teman Mobile Banking Itu Perlu Sekali Tapi Kalau Ada Kebutuhan Ada Pertanyaan Bisa Hubungi Mana Kalau Tidak Mau Kejabang BCA Juga Invest Selalu Di Namanya Contact Center Halo BCA Jadi Hari Ini Halo BCA Itu Fungsinya Sudah Mirip Seperti Customer Service Bisa Telepon Bisa Chat Semuanya Toll free Buat Buat Semua Nasabah Jadi Kemudahan Bertransaksi Dan Kenyamanan Selain Dicabang Tentunya Itu Kami Sediakan Dan Selalu Kami Dikinikan Di Upgrade Terus Kita Saat Ini Ada My BCA Di Samping Mobile Banking MBCA Itu Yang Diluncurkan 2011 Jadi Sudah Kisaran 12 Tahun Usernya Juga Sangat Tinggi Saya Bandingkan Di Industri Perbankan Untuk Mobile Banking User BCA Itu 30 Juta Luri Dan Meningkat Tahun Ineja Tumbuhnya Di Atas 20% Jadi Itulah Yang Kita 27% Malah Mobile Banking User Pak Yahya Sudah Jaya Mungkin Pak Yahya Bisa Tambahkan Thank you Thank you Masih Bergembang Pak Mungkin Satu Lagi Saya Juga Panggil Toal Sampai Tunggu Pak Yahya Satu Lagi Yang Sangat Unik Di BCA Di BCA Adalah Resiko Kredit Kita Tahu Selama Pandemi Banyak Kredit Yang Direstruktur Istilah Diperbankan Loan At Risk Kredit Yang Beresiko Nah Hari Ini BCA Kredit Beresikonya Pada Saat Pandemi 2020 Paling Tinggi Itu 19,8% Itu Pun Yang Cukup Rendah Dibandingkan Rata-rata Industri Yang 26% Hari Ini Kredit Yang Beresiko Tadi Itu Sudah Turun Ke 7,6% Dan Penurunan Cepat Sekali Karena Kualitas Daripada Nasabah Itu Sendiri Yang Cash Flow Sudah Membaik Jadi Inilah Salah Satu Ciri-ciri Juga Kredit Boleh Bertumbuh Tapi Kualitas Kredit Juga Mesti Salah Satu Yang Selalu Dipertahankan Dan 7,1% Itu Yang Terendah Dibandingkan Rata-rata Industri Terutama Bambang Besar Ya Tes Tes Lebih Baik Payah Coba Kita Coba Lebih Baik Tes Ya Coba Ya Enggak Tadi Mungkin Kita Sudah Bahas Dari Tahun 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 Terutama Karena Lombor Tidak Maka Prof Kita Bisa Meningkatkan Terserit Kita Makin Banyak Cash Reserve Hampir 200an Itu Kita Tempatkan Di Sb Termasuk Di Srb Asia Dan Terus Asia Meningkat Meningkat Samping Itu Tadi Bahaskan Loan Politik Kita Tidak Harus Sudah Lagi Cukup Dan Fee Base Karena Transaksi Kita Kan Sekarang Kita Juta Hari Meskipun Pan Tetapi Total V-Base Total V-Base Hal Yang Terus Tingkat Oh Jadi BCA Juga Dari V-Base Luar Biasa Ya Pak Dari Transaksi Yang Dijenerate Karena Kenyamanan Kenyamanan Bertransaksi Antara Nasabah Itu Ya Kan Sekarang Top Up Admiti Yang Tiap Bulan Dari V-Base V-Base Layan Health Management Kita Sudah Sudah Hasil V-Base Yang Tingkatkan Juga Ada Bagi Ketekatannya Profitability Kita Tapi Terbesar Terbesar Tentu Dari Interest Rate Ya Betul Yang Terbesar Tetap Dari Interest Rate Bunga Itu Mencakup Hampir 70% Kalau V-Income Itu Lebih Kurang 28-30% Oke Tetap Bread And Butter Daripada Bank Itu Memang Dari Interest Income Ya Ya Sambil Nunggu Payah Koneksi Internet Membaik Iya Memang Ada Masalah Sekali Mungkin Lanjut Teman-teman Mohon maaf Atas Ketidaknyamanannya Mudah-mudahan Koneksi Internet Akan Jadi Lebih Baik Lagi Karena Banyak Banyak Pemirsa Yang Pengen Nungguin Dengerin Payah Ya Sites Nya Ya Mungkin Sementara Ibu Feradu Lanjutin Kali Ya Boleh Oke Nah Dunia Perbangkan Itu Kan Sangat Identik Sekali Dengan Bergeraknya Meskin Ekonomi Negara ini Ya Bu Jadi Kira-kira Outlook Kedepan Seperti apa Ekonomi Dan Sekarang kan Udah bulan November Kita tahu Bahwa Pemilu It's coming Very soon Tahun 2024 Pilpres Seperti ini Apa ada efeknya Ya Bu Terhadap Perekonomian kita Iklim Bisnis kita Mungkin 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 Ibu Vera Bisa Share Itu Bakal Sangat Insight Cool Sekali Ibu Thank you Ya Perkiraan kita Ekonomi Tahun ini Kemarin kan baru keluar ya Untuk bulan September Sedikit aja Di bawah 5% Gak usah Khawatir Teman-teman Saya percaya Mungkin Full year Kita Bisa Dikisaran 5% Nah Biasanya Menjelang Pemilu Sebentar lagi Kampanye Spending Government Juga meningkat Kita juga Baca di koran Pemerintah Menyediakan Dana Untuk Pemilu Pasti Banyak Spending Kebutuhan Pemilu Kampanye Dan sebagainya Dan kita Juga Baca Bahwa Dari Menteri Keuangan Ada Insentif Untuk Pembelian KPR Yang dibawa 2 miliar Free PPN Dan sebagainya Dan nanti Ada Mungkin Bantuan Dari Pemerintah Yang Kalau kita Baca Tentunya Ini Semuanya Akan Mendorong Konsumsi Domestik Kita Tau Ekonomi Indonesia 65% Masih Didorong Oleh Konsumsi Domestik Ini Salah Satunya Tulang Punggung Daripada Ekonomi Kita Jadi Saya Optimasi Melihat Tahun Kedepan Juga Kita Jangan Ekonomi Di sekitar Negara Dengara Sekitar Kita Kan Kita Tau Melambat Beberapa Harga Komoditas Mulai Sedikit Menurun Istilah Market Softer Katanya Tapi Kita Tidak Immune Sebenarnya Indonesia Dari Dampak Pengaruh Daripada Luar Negeri Permintaan Export Trendnya Sedikit Menurun Kita Juga Melihat Geopolitik Hari Ini Nanti Bisa Berdampak Dalam Banyak Nah Tentunya Kita Juga Mengamati Bagaimana BI Menahan Suku Bunga Terutama Menyimbangi Menjaga Juga Stabilitas Daripada Rupiah Tapi Di atas Semuanya Saya Percaya Indonesia Ekonomi Kalau Kita Terus Tahun Depan Bisa Tumbuh 5% Di Tengah Tengah Dunia Sekeliling Kita Melambat Tentunya Ekonomi Kita Jauh Lebih Baik Dan Ini Yang Saya Perkirakan Pertumbuhan Daripada Perbankan Juga Tentu Akan Terdorong Kalau ekonominya Terus Bertumbur Terimakasih Bu Vera Dari Pak Yahya Wisdom Kita Tunggu Pak Jadi Begini Saya Bersali Dengan Vera Kalau Dikata Tempat Kita Punya Neighboring Country Indonesia Mungkin Posisinya Baik Cuman Memang Kita Belum Banyak Analis Analis Pengamatan Saya melihat dari satu sisi adanya subsidi informal yang hilang Yaitu dari mana? Dari e-commerce Saya sempat mencatat dari Grab, Gotoh, dan Shopee Dari tiga big players e-commerce saja Tahun 2021 mereka membakar uang itu Rp46.000.000 Kalau kita add up dengan buka lamp, beli-beli, terus apalagi mungkin Lazada, terus banyak lagi mungkin ada ya Mungkin total itu bisa mencapai Rp80.000.000 Nah, kita tahu bisnis model mereka ini sekarang mulai meningkat profitability kan Yang subsidi itu berbentuk, mereka subsidi para driver motor misalnya Sehingga pada waktu itu kan murah Karena tali delivery murah, orang berbondong-bondong banyak Waktu itu juga belum ada merchant system Jadi orang misalnya itu menjual barang-barang, jualan makanan, restoran melalui GoPay Gokut dan Belanda di toket Nah, karena laku yang di Belanda otomatis mereka juga harus beli bahan baku, harus beli barang Dari mana? Ya, sebagian mungkin dari impor, tapi sebagian pasti ada produk lokal juga Nah, ini mendiras juga domestik production Ini yang sekarang ini banyak berkurang nih Jadi kita memang menunggu yang tadi Bu Vera katakan Sebagai gantinya tentu menjelang pemilu mungkin ada ekstra-ekstra fund yang dicairkan Ini penting sekali nih, karena the lower segment daripada masyarakat ini agak weak Agak weak sekali, karena memang kalau kita lihat ya GDP Indonesia 5% Tapi GDP itu kan total grossnya Per individu kan beda Misalnya gini, saya punya perusahaan plantation yang besar Saya punya mining yang besar Export perusahaan saya besar sekali Itu tercatat kan Tetapi yang menikmati siapa? Saya pasti sebagai owner Tapi para pekerja kan ya gaji minimum Ya nggak seglamor daripada pemilik Nah, jadi distribution of GDP itu juga sesuatu hal yang harus kita amati Ya, jadi kita harus terus melihat bahwa kita lebih bagus daripada Tetapi harus terus melihat kemampuan daripada Para spending dan menggirat bola ekonomi kita berjalan lebih baik lagi dari sekarang Hal ini yang saya pikir penting untuk kita amati bersama ke depan Dan mungkin juga ya tahun depan, awal tahun depan kalau ada kenaikan minimum upah Memang tidak enak, bagi pengusaha tidak enak Tetapi itu penting untuk menambah buying power daripada masyarakat saya pikir Ini beberapa pemikiran saya untuk ke depan Terima kasih Pak Yaya atas insights-nya Pak Jadi mungkin just to summarize Pak Yaya tadi mention bahwa Distribusi daripada 2-3 tahun lalu itu kan banyak daripada e-commerce-e-commerce ini Yang so-called bakar duit ya Pak Nah efek itu karena perusahaan-perusahaan e-commerce ini sudah business modelnya Turn into a more profitable business model Bakar-bakaran ini jadi berkurang dan impact juga terhadap ekonomi kita Ya, betul Tapi Pak Yaya juga confident bahwa menjelang pemilu ini banyak bansos dan uang yang digelontorkan Dan lagi ada kenaikan upah yang bisa juga boost consumption dan ekonomi kita ya Pak Oke, terima kasih banyak Pak Satu lagi Pak, kan kemarin ini kita tahu bahwa Bank Indonesia baru menaikkan suku bunga Pak Nah itu kira-kira impact-nya seperti apa ya Kalau pikiran saya naik suku bunga Wah kalau gitu bayar cicilan jadi lebih besar nih Pak Jadi di Amerika itu FED sudah naikkan 5,25% Di Indonesia Bank Indonesia baru menaikkan 2,5% loh Termasuk yang terakhir itu baru 2,5% Nah kalau Anda lihat pricing daripada lending rate perbankan kita Itu relatif stagnan bahkan kalaupun naik paling setengah persen Belum ikutin BI naik 2,5% Belum, coba deh Anda cek lending rate semua Korporasi, komersial, SME Malah di KPR, KKB kadang-kadang kita masih potong lagi interest rate-nya tuh Bukan naikin tapi potong Pak Jadi sebenarnya kita ini agak anomali dengan apa yang terjadi ya BI naikkan rate sudah 2,5% Kalau Anda lihat SBN misalnya Kemudian ORI dan sejenis lah ya Termasuk Indon, dolar Bisa sampai 6,2% Sekarang mungkin hari ini 5,9% Indon, dolar Yang dikeluarkan oleh government kita ORI mungkin SBN sudah 7,5% 7,25% lebih tuh Jadi memang kalau dilihat environment interest rate Dipacu dengan ini Mau gak mau beberapa bank mengikuti Untuk time deposit aja Dinaikkan ya Karena kalau tidak, tidak bisa bersaing kan Dengan government paper Nah itu yang terjadi sekarang ini Tetapi belum banyak saya lihat bank yang agresifly menaikkan lending rate Ya kalau 25 basis 50 mungkin ya Sudah ada yang menaikkan Tapi kalau yang sampai 250 basis point Enggak rasanya belum ada tuh bank yang menaikkan pinjaman setinggi itu Jadi all in all sebenarnya masih aman ya Pak Untuk para kreditur-kreditur ini Suku bunga juga meningkat tidak se-grastik yang central bank kita lakukan Ya ya Para kreditur yang menjemput kreditur masih aman Mungkin impaknya terhadap BCA sendiri gimana Pak Yaya? Dari segi profitability Apakah malah positif atau gimana Pak? Oh ya Kalau kita kan Funding terpentar kita Kita kasar Kasar kita itu relatif kecil ya Mungkin Kalau Bu Vera Berapa Bu Vera? Kalau total Funding kita 1% Jadi artinya It naik Kita Oke Oke Seperti yang Pak Yaya bilang Kasar daripada BCA Luar biasa Cost of fund juga relatif rendah Tapi pada saat yang bersamaan Aku udah mulai explore-explore nih Bu Bahwa di my BCA itu Enggak cuman Kita bisa taruh deposito Atau taruh uang di giro dan Current account kayak gitu Atau Seperti itu Jadi pilihan seperti Produk investasi Seperti reksadana Dan juga Fixed income Pendapatan ketat Seperti FR itu Gimana tuh Bu? Sekarang trendnya Millenial Anak-anak muda Udah jauh lebih Pandai Melek Dalam investasi Apa strategi BCA Bu Dalam hal ini? Ya Kita amatin terus Sejak pandemi Kita melihat Minat investasi Terutama dari segmen retail Itu meningkat luar biasa Dan Enggak hanya di saham Tapi juga produk Alternatif investasi Sehingga disini Melalui Wellma Jadi ada Sangat mudah Jadi nasabah sekarang Bisa membeli Reksadana Dengan nilai Yaitu Ini kita juga Apa ya Membantu teman-teman Yang mulai Belajar investasi Tapi kan kita kan Kalau baru Mau belajar Dari tiket yang kecil-kecil dulu Belajar mengamati Pergerakan pasar Kita juga lengkapin Dengan banyak Pandangan-pandangan Yang setiap hari Di update Pandangan ekonomi Yang singkat-singkat Tapi mudah dibaca Bagaimana Performance Kinerja Daripada Satu Reksadana Dibandingkan dengan Reksadana yang lain Nah Buat teman-teman Tentunya Enggak hanya Beli Baru kita belajar Sebelum beli aja Sudah bisa mulai Baca di Walmart Setiap hari Dan itu Sangat menurut saya Sangat informatif Ini tentunya Kita menyambut Apa ya Aspirasi Retail yang semakin Meningkat Ini bagus sekali sih Menurut saya Karena daripada Belajar Yang lain Ini belajar investasi Akan sangat membantu Mengelola keuangan juga Mungkin Ada pertanyaan Dari audiens Bu Aman gak sih Investasi di MyBCA Dan Welma ini Bu Investasi 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 apapun Misalnya Investasi Bisa taruh Di deposito Bisa beri surat Berharga Bisa juga Di Investasi Dalam bentuk Saham Dan sebagainya Namanya Investasi Setiap perkembangannya Berbeda-beda Sesuai dengan Risk Apatak kita Nah Untuk teman-teman Yang pemula Mari kita belajar Sambil berinvestasi Jadi kalau untuk aman Ya jangan semuanya Ditaruh di satu tempat Tapi kita juga bisa Belajar bagaimana Di saham Di reksadana Kalau surat berharga Beda lagi Apa Sensitifitasnya Terhadap Pergerakan Bunga Oke Sangat Sangat Insightful Bu Vera Nah mungkin Pak Yahya nih Yang lebih berpengalaman lagi Adalah sehat Investasi Gak sih Pak Yang Biar anak-anak muda nih Bisa Financially Freedom Pak Mungkin Ini kan Di frame kita Ada Alan May Yang terkenal juga Mungkin Kasih kesempatan Kan dulu Pak Aldo Biar Alan juga cerita Untuk saya investasi Nanti saya tambah kurangnya Boleh saya lengkapi Tapi harusnya Kalau Alan yang cerita Udah lengkap semua Boleh Siap Miss Alan Kalau ada tanggapan Bagaimana Tips-tips Untuk investasi Iya Makasih Pak Yahya Padahal saya udah siap Loh mau denger Nasihat-nasihat Dari Pak Yahya Selalu berharga Nasihatnya Di bandara pun Saya kejar Oke Yang pasti Teman-teman Ketika berinvestasi Kita jangan Cuman Fokus Untuk jangka pendek Aja Apalagi Intraday trading Kalau dalam Berinvestasi Belakangan ini Terutama Investasi saham Saya menekatkan Untuk portfolio desain Buat teman-teman Pemula itu Dalam bentuk piramid Jadi piramid itu Di bawah Yang memberikan Fondasi paling besar Pastinya Itu harus Perusahaan-perusahaan Berfundamental bagus Untuk long term investing Jika mau Jangka menengah Untuk Investasinya Atau tradingnya Agak lebih kecil Likit Dan kalau misalkan Mau Coba-coba nih Trading jangka pendek Swing trading Atau day trading Atau apapun Itu Makin kecil Di atas Nah filosofinya Sebenarnya Semakin ke atas Semakin besar Anginnya Maka dari itu Porsinya harus Semakin kecil Dan semakin ke bawah Itu semakin kuat Seperti kita Ingat ada cerita Anak-anak Ada tiga rumah Rumah yang dibangun Di atas Batu Karang yang kuat Terus di atas Pasir Dan satu lagi Di atas apa Saya lupa Pokoknya Nggak ada fondasi Yang kuat Demikian juga Dalam portfolio kita Paling bawah Harus perusahaan Yang berfundamental bagus Nah dimana Kalau disini Bukan hanya Di dalam frame ini saja Saya sering share Bahwa Ketika kita Berinvestasi Frame Piramid paling bawah ini Mesti harus diisi Dengan perusahaan Big banks Kalau di Indonesia 4 big banks Dan pastinya BCA Masuk jadi Pilihan utama saya Gitu Kenapa Karena Ini bukan di depan Pak Yahya Bu Vera Pak Aldo Saya bilang ini Tapi BCA ini Emang Sahamnya Gampang naik Susah turun Jadi Ketika teman-teman Beli ini Ini termasuk Yang resikonya Paling rendah Dan ketika Teman-teman Belajar dalam Investasi saham Yang sebenarnya Harus Intens Belajar terus Tapi jika ada Beberapa orang Yang tidak punya Kemampuan Baik secara Waktu Atau Biaya Atau Fokus Untuk belajar Yang Very Konsisten Saya sarankan Untuk di BBCA Ini bisa Membeli Dengan cara Dollar Cost Averaging Atau Nabung saham Sehingga Ketika Sahamnya Turun Seperti kemarin Di bulan Oktober Terutama Di 1 November Di bottomnya Itu turun Teman-teman Bisa dapat Lebih banyak Dengan dollar Cost Averaging Ini Maksudnya Beli secara Konsisten Secara Continue Misalkan Setiap Bulan Sekali Atau 3 bulan Sekali Itu Dengan nominal Yang sama Nah Dengan nominal Yang sama Ketika Saham ini Turun Dia akan Dapat Lebih banyak Nah Jadi Teman-teman Saat ini Sebenarnya Saya melihat Valuasi Untuk Beberapa Saham Big Banks Dan Salah satunya BCA Kemarin Sudah sempat Sangat Sangat Premium Sekali Tapi Kita Diberi Kesempatan Ada Diskon Sedikit Ini Valuasinya Bisa Di Standar Deviasi Plus 1 Biasanya Sudah Di Standar Deviasi Plus 2 Dimana Kalau Big Banks Di Deviasi Plus 1 Ini Termasuk Sudah Murah Nah Kalau Ngarep BCA Di Bawah Rata-rata Valuasinya Atau Di Bawah Standar Deviasi Minus 1 Itu Sudah Terjadi Crash Seperti Tahun 2020 Kemarin Pandemi Jadi Kongret Buat Teman-teman Yang Kemarin Sempat Berinvestasi Di BCA Maret 2020 Saya Tidak Tau Ini Komennya Dimatikan Karena Koneksi Apakah Ada Yang Berinvestasi Dari Maret 2020 Sampai Sekarang Sudah Untungnya 100% Tanpa Kamu Ngapa-ngapain Dan Kalau Ada Teman Yang Bilang Kemarin Saya Beli Di 9400 nih BCA Sekarang Saya Lagi Dalam Posisi Nyangkut Misalkan Bilang Seperti Itu Saya Katakan Nggak Nyangkut Kalau Nyangkut Itu Saham Kamu Susah Naiknya Lagi Nggak Usah Tunggu Lama Nanti Sekitaran Bulan Desember Itu Juga Udah Balik Sehingga Prinsipnya Dalam Investasi Jangka Panjang Terutama Kalau Anda Belum Paham Cara Investasi Saham Sebaiknya Start Dari Fondasi Yang Paling Bawah Dulu Untuk Piramid Yang Bawah Ini Besarin Saham Big Banks Terutama BCA Nah Cara Membelinya Bisa Dengan Cara Lamsam Kalau Memang Udah Tahu Ilmunya Cara Membaca Valuasi Kalau Nggak Bisa Dengan Dollar Cost Averaging Dan Selalu Start Small Pastinya Itu Aja Sih Kalau Investasi Di BCA Nggak Usah Takut Nyangkut Terus Ya Mungkin Tipsnya Kalau Nggak Punya Modal Bisa Daftar Jadi Anak Angkat Pak Yahya Iya Silahkan Pak Aldu Walaupun Harga Saham BCA Dari Segi Valuasi Secara Price Tubuh Value Juga Sokol Premium Saya Nggak Mau Bilang Mahal Soalnya Price Is What You Pay Tapi Value Is What You Get Jadi Apakah Masih Worth it Miss Allen Untuk Tetap Koleksi Bank BBCA Ini Ya Masih Sangat Worth it Menurut Saya Ya Saya Terinspirasi Dari Satu Teman Saya Yang Mungkin Saya Sebutkan Aja Namanya Karena Ceritanya Bagus Pak Alex Becandra Beliau Adalah Yang Punya Salah Satu BPR Di Bali Sangat Ngefans Sama Pak Yahya Dan Beliin Terus Saham BCA Ngefans Sama Pak Yahya Dan Bu Vera Katanya Ini Mau Cita-citanya Pengen Supaya Saham BCA Sama Kayak Bu Vera Atau Pak Yahya Gitu Jadi Beliau Cerita Beli Terus Beli Terus Tapi Ada Suatu Ketika Dijual Kenapa? Karena Waktu itu Menganggap Valuasinya Sudah Terlalu Mahal Ternyata Masih Naik Terus Sampai Bisa Berlipat Lipat Sehingga Disini Saya Berpikir Bahwa Tidak Ada Kata Terlambat Dan Saya Melihat Bahwa Kemarin Itu Investor Asing Banyak Keluar Dari Indonesia Di Bulan Oktober Karena Kekuatiran Suku Bunga Akan Naik Lagi Waktu 2024 Tapi Ternyata The Fed Tidak Naikin Suku Bunga Di November Kemarin Di Tanggal 2 Kemarin Dan Itu Jadi Satu Katalis Yang Positif Sekali Sehingga Saya Melihat Harga Saham BCA Yang Kemarin Sempat Turun Sampai Level 8600 Pada 1 November Itu Sudah Menjadi Bottom Di 2023 Dan Susah Untuk Turun Sampai Level Itu Lagi Kalaupun Ada Sedikit Koreksi Atau Turun Ke Level 8800 Atau 8850 Itu Sudah Cukup Murah Nah Jadi Teman-teman Kalau Misalkan Mau Beli Sekarang Sekarang Ini Ini Benar-benar Valuasinya Pas Lagi Ada Sedikit Diskon Di Standar Deviasi Plus 1 Jadi Masih Belum Terlambat Masih Ada Ruang Atau Akses Untuk Bisa Naik Apalagi Kita Melihat Proyeksi Untuk Perbankan Besar Perbankan Besar Sekali Kedepan Kenapa Karena Untuk Beban Dari Bunga Sendiri Tidak Terlalu Besar Ini Sangat Berbeda Dengan Maaf Ya Kalau Saya Ini Secara Analisi Secara Objektif Saya Melihatnya Untuk Perbankan Perbankan Digital Yang Mereka Jor-joran Secara Bunga Jadi Itu Bebannya Sangat Luar Biasa Sekali Dan Menurut Saya Kalau Buat Investasi Jangka Panjang Disitu Sangat Beresiko Jadi Bukan Sekedar Sektor Perbankan Tapi Kita Harus Memang Pilih Pilih Mana Yang Benar Kuat Jadi Perbankan Besar Seperti BCA Ini Dibandingkan Dengan Perbankan Digital Itu Akan Sangat Berbeda Sekali Gitu Pak Aldu Nah Ngomong Digital Ya Kan Beberapa Waktu Lalu Pas COVID Memang Bank Digital Saham-sahamnya Juga Trending Very Hot Tapi At The Same Time Kita Juga Pengen Tahu Positioning Daripada BCA Dengan Digitalisasi Ini Seperti Apa Pak Yahya Dan Bu Vera Karena Kalau Melihat Laporan Uangan Sebenarnya Ada yang Naik Itu Kalau Saya Disect More Basically Ada Penambahan Salary Expense Daripada Spending On IT Mungkin Kalau Payahnya Bisa Bantu Elaborate Dan Jelaskan Strategi Digital Daripada Bank BCA Sendiri Gimana Pak Thank you Tadi Ada Hilang Pak Aldo Tapi Gini Saya Mau Gambarkan Bank Digital Pada Umumnya Kalau Kita Lihat Seperti Di Korea Ada Namanya Kako Bank Mereka Bank Digital Full Digital Sangat Sukses Sudah Profitable Kenapa Kalau Kita Kupas Pertama Mereka Menguasai Seluruh Platform E-commerce Model Alal Tokped GoPay Mereka Punya Model Ticket Dotcom Mereka Punya Mereka Ada Platform Chatting Namanya Kako Chat Kemudian Ada Taksinya Ada Pokoknya Semua Yang Bentuk Platform E-commerce Dia Punya Nah Kemudian Seluruh Payment Itu Dilakukan Dengan Kakao Pay Seperti E-wallet Nah Itu Pertama Kehebatan Mereka Mereka Menguasai Di Indonesia Belum Ada Bank Digital Yang Mempunyai Seluruh Platform Seperti Kakao Bank Kedua Bank Bank Konvensional Seperti Wuri Bank Hana Bank Korean Apa Bank Semuanya Itu Bank Bank Besal Mereka Merasa Cukup Dengan Bisnis Korporasi Komersial SME Sehingga Mereka Tidak Terlalu Deeply Masuk Kepada Individual Digital Banking Beda Di Indonesia Namanya BCA Mandiri BNI CIMB Dan Beberapa Bank Komersial Lain Itu Ikut Terjun Dan Sangat Agresif Di Digital Nah Seperti BCA Sebenarnya BCA Sudah 99,6% Seluruh Transaksi Kita Itu Di Luar Cabang Hanya 0,4% Yang Dicabang Ya Berarti Sebenarnya Sudah Digital Bank Tapi Kenapa Kita Masih Perlu Bank Digital BCA Karena Ada Dismarket Ada Suatu Certain Market Yang Millennial Yang Menginginkan Adanya Suatu Hal-hal Khusus Ya Maka Itu Kita Punya Bank Nasabat Nasabat Kita Dari Yang 18 Tahun Sampai Umur 95 100 Tahun Ada Jadi Bisa Kita Fokus Untuk Teman-teman Millennial Ini Kan Karena Kita Harus Melayani Seluruh Nasabat Kita Ada Bahkan Saya Pernah Ketemu Salah Pak Tolong SMS Banking Jangan Dimatikan SMS Banking Jujur Saya Sudah Lupa Cara Pak 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 Kita Masih Ribuan Yang Pak SMS Banking Jadi Kan Sesuatu Hal Yang Kadang-kadang Kita Gak Percaya Tapi Ternyata Banyak Nasabat Yang Senang Dengan Mobile Banking BCA M Banking Jadi Kita Sekarang Di M Banking Kalau Nggak Salah Sudah 26 Juta Lebih Yang Memiliki M Banking Nah My BCA Kita Sudah Launch Tetapi Kita Tidak Paksa Betul-betul Sukarela Kita Promo Mungkin Baru 2 Juta Saat Ini Artinya Banyak Sekali Nasabah Yang Nggak Senang Sebenarnya Pindah-pindah Mereka Udah Nyaman Udah Suk Nggak Mau Pindah-pindah Lagi Platform Gitu Karena Mereka Merasa Saya yang Punya Uang Kenapa Saya yang Menjadi Susah Belajar Lagi Nah Ini Yang Harus Kita Pertimbangkan Jangan Karena Kita Berbangga Bangga Diri Oh Ini Hebat Platform Baru Kita Tapi Kita Ada Tapi Suka Rela Silahkan Mau Coba Kalau Merasa Banyak Keuntungan Tentu Mereka Kan Pakai Gitu Tapi Nggak Harus Seluruh Nasabah Pindah Rumah Semua Jadi Itu Filosofi Kita Contoh Internet Banking Itu Kan Ada Hard Token Kita Anggap Wah Merepotkan Hard Token Tapi Ternyata Banyak Nasabah Yang Mengatakan Biarpun Handphone Saya Di Hack Kalau Saya Ada Hard Token Duit Saya Aman Katanya Nggak Mungkin Dijebol Karena Tokennya Ada Di Saya Ya Bener Juga Jadi Banyak Versi Jadi Memang Mau Kita Kalau User Friendly Customer Fokus Ya Apa Maunya Customer Kita Ikutin Bukan Maunya Kita Lalu Anda Ikut Kita Kan Beda Nah Ini Approach Kita 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 Sifatnya Customer Fokus Jadi Apa Mau Customer Kita Laden Gitu Pak Kira-kira Itu Filosofi Kita Di Digital Senantiasa Di Sisi Anda Ya Ya Betul Bener-bener Lift up the words Nah Mungkin Kalau Boleh Ngobrol Sebagai Investor BCA Apalagi Yang Diharapkan Dividend Pak 2023 Ini Given The Performance Itu Has Been Very Styler Itu Ekspektasi Dividend Kita Sebagai Investor Apa Kalau Boleh Dikasih Kisi-kisi Dan Bocorannya Mungkin Juga Dari Teman Apa Member Membernya Juga Menanti Nanti Ya Memang Begini Kita Memang Pernah Janji Bahwa Absolute Dividend Itu Harus Selalu Positif Dan Bahkan Dalam Realisasi Kita Lihat Dividend Payout Kita Terus Meningkat Dari 40-an Persen Sampai Terakhir 62 Persen Ya Karena Memang Kita Public Company Saya Enggak Boleh Mendahului Roops Untuk Pengumuman Berapa Tetapi Kalau Lihat Trend Mungkin Para Investor Sudah Membaca Trendnya Bagaimana Dan Kita Adalah Salah Satu Bank Yang Very Consistent Memberikan Intrim Dividend Nah Ini Juga Salah Satu Rahasia Kenapa Saham BCA Bisa Naik Terus Karena Gini Banyak Investor Kita Itu Long term Investor Asuransi Dari Dana Pensiun Di luar Negeri Duit Universitas Mereka Itu Ada Long term Holder Tidak Sell and buy Sell and buy Nah Long term Holder Bagaimanapun Mereka Nggak Bisa Hanya Berharap Capital Gain Mereka Perlu Cashflow Nah Kita Rajin Memberikan Interim Dan Sehingga Suatu Cashflow Yang mereka Dikmat Bukan Hanya Mengharap Capital Gain Yang Naik Terus Naik Terus Dibuku Saja Tapi Ini Benar-benar Cash Dia Dapat Tiap Tahun Dua Kali Dia Dapat Dari Interim Dividend Dan Final Dividend Nah Ini Salah Satu Yang Menarik Bagi Long term Investor Sebab Itu Mereka Buy and Hold Bukan Buy and Sell Nah Sebab Itu Dampaknya Sisanya Di market Itu Makin Sedikit Untuk Jangka Panjang Itu Keliatannya Jadi Ini Hukum Supply End Demand Untuk Long term Maka Breder Makin Sedikit Jumlahnya Nah Itu Terjadilah Supply End Demand Short Begitu Ada Short Daripada Supply Demand Lebih Tinggi Harganya Naik Maka Itu Tadi Dicarakan Naik Terus Sahamnya Kira-kira Begitu Kurang Lebih Salah Satu Faktor Yang Saya Lihat Kenapa Para Investor Suka Dan Menyenangi Terutama Yang Long term Holder Daripada Investor Terutama Satu Satu Teman Teman Boleh Lihat Ya Kalau Modal Yang Diberikan Ke BCA Satu Rupiah Return On Equity Istilahnya Sembilan Bulan Itu 23,5% Kalau Uangnya Tidak Dibagikan Ke Dividen Itu Terus Digun Apa Istilah Dikelola Di BCA Menjadi Modalnya Return On Equity 23,5% Tidak Gampang Cari Investasi Yang Dalam Setahun Dapat Return 23,5% Katakan Payout Ratio Sama Tahun Lalu 62% Itu Artinya Satu Rupiah Yang Ditanamkan Di BCA Itu Return Kalau 62% Saya Hitung Dengan Cepat Aja Itu 14,7% Jadi Inilah Apa Ya Kualitas Daripada Kinerja Satu Perusahaan Dengan Yang Lain Jadi Return On Equity Itu Gampang Lihatnya Jadi BCA Itu 23,5% Untuk 9 Bulan Nah Miss Ellen Bisa Nambahin Nih Karena Miss Ellen Yang Suka Biasa Lihatin Metrik Metrik Daripada Laporan Keuangan Juga Bisa Kasih Tips Iya Kalau Saya Neliatnya Lebih ke Kondisi Makro Ya Dengan Mulai Tidak Dinaikannya Suku bunga Ini Suku bunga Di Amerika Terutama Dan Mulai Stabilnya Mungkin Sedikit Saya Bisa Share Ke Teman Teman Semuanya Mau Share Card Sedikit Nah Ini Disini Ada Card US Dollar Yang Sering Kali Impact Banget Ke IHSG Dan Pastinya Ke Saham Big Banks Juga Ke BCA Ini Kemarin Sempat Naik Lumayan Tinggi Dan Ketika Naik Tinggi Disini Inilah Terjadi Koreksi Dari IHSG Dan Big Banks Yang Ngedrive Pergerakan IHSG Nah Sekarang Dengan Pattern Seperti ini What to Expect Kita Pergerakan 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 Terbatas Kenaikannya Ini Naik Tiga Hari Sampai Mengecil Perkiraan Mentok Hanya Sampai 15700 Dan Mungkin Bisa Jadi Di Bawah Itu Nah Saya Melihat Ini Nupiah Akan Mulai Menguat Dan USD Mulai Melemah Sehingga Disini Merupakan Satu Awal Yang Bagus Buat Saham Terbankan Dan Buat IHSG Yang Memang Gerakannya Kembalikannya Jadi Benar-benar Kembalikannya Nah Ini Kemarin Ketika USD Menguat Ini BCA Agak-agak Turun Tapi Tetap Ada Fluktuasi Disini Dan Disini Ketika USD Sudah Mulai Melemah Ini Saham Mulai Menguat Ini Patternnya Nanti Akan Keberikan Beberapa Hari Dia Naik Lagi USD Sehingga Saham Big Banks Turun BCA Turun Ini Nanti Akan Patternnya Begini Nah Jadi Itu Yang Saya Perhatikan Kemudian Satu Hal Lagi Yang Seringkali Kita Lihat Dari Indikator Makro Yaitu US 10 Years Bond Yield Yang Waktu Itu Juga Sempat Naik Luar Biasa Karena Kekhawatiran Tentang Suku Bunga Dan Sekarang Untuk Trend Dari US Tangers Bond Yield Itu Sudah Mulai Memasuki Trend Turun Nah Jadi Perkiraan US Tangers Bond Yield Ini Bisa Turun Sampai Ke Level 4,3 Sampai Ke 4,35 Persenan Di Bulan November Dan Desember Ini Dan Ini Satu Hal Yang Sangat Bagus Sekali Untuk Pasar Saham Dan Bukan Tidak Mungkin Investor Asing Akan Kembali Ke Indonesia Dan Kalau Investor Asing Masuk Lagi Ke Indonesia Karena Melihat Semuanya Sudah Mulai Lebih Baik Secara Makro Baik Secara Global Maupun Dari Dalam Negeri Sudah Lebih Baik Maka Pasti Yang Diburu Adalah Big Banks Dan Pastinya BCA Di Sini Menjadi Pilihan Utama Kita Juga Melihat Pemilu Seperti Yang Tadi Disebut Oleh Bu Vera Bahwa Dengan Adanya Pemilu Ini Akan Meningkatkan Government Spending Yang Juga Akan Meningkatkan Untuk Belanja Domestik Jadi Kita Melihatnya Disini Tidak Hanya Big Banks Saja Tapi Berbagai Sektor Juga Akan Bergerak Termasuk Sektor Consumer Good Dan Media Dan Kalau Berbagai Sektor Bergerak Ini Uang Muter Pastinya Butuh Bank Juga Dan Yang Diuntungkan Juga Big Banks Juga Salah Satunya Karena Beban Dari Kembali Lagi Kenapa Big Banks Bukan Perusahaan Bank Digital Karena Beban Bunganya Juga Tidak Berat Dan Secara Fundamental Memang Sudah Kuat Yang Saya Tidak Perlu Tambahkan Lagi Tadi Saya Dengar Sudah Sangat Lengkap Dari Pak Yahya Dan Ibu Vera Jadi Bukan Cuman Valuasi Dari Perbankan Besar Atau Bank BCA Yang Saat Ini Sedang Ada Diskon Tapi Saya Sangat Excited Melihat Kondisi Makro Dimana Indikator Indikator Makro Ini Sudah Menunjukkan Satu Tanda-tanda Perbaikan Nah Bagaimana Dengan Kondisi Perang Di Israel Dan Palestina Yang Akan Memicu Mungkin Pergerakan Harga Komoditas Saya Berharap Sebenarnya Semuanya Akan Berjalan Dengan Baik-baik Dan Lebih Damai Dimanapun Berada Jika Ada Satu Kestabilan Geopolitik Dan Juga Secara Nasional Ini Pastinya Perekonomian Juga Akan Tumbuh Dengan Lebih Baik Nah Jikapun Ada Lonjakan Harga Komoditas Saat Ini Belum Tapi Jika Terjadi Satu Boykot Atau Satu Larangan Ekspor Seperti Yang Terjadi Pada Rusia Ukraina Waktu Itu Kalaupun Terjadi Larangan Seperti Itu Sektor Komoditas Akan Melaju Terutama Komoditas Energi Indonesia Juga Akan Menjadi Satu Negara Yang Diuntungkan Dari Naiknya Harga Komoditas Itu Ketika Uang Berputar Siapa Lagi Yang Diuntungkan Kalau Bukan Perbankan Dan BCA Jadi Pilihan Utamanya Silahkan Pak Aldo Terima Thank you Thank you Mr. Allen Untuk paparannya Dan tips-tips Investasi Tadi Angka-angka Makro Sudah Dishare Dari Mulai Rupiah Mulai Dari Government Yield Dari Saham Technical Charter Dari Saham BCA Saya Rasa Itu Sangat Insightful Dan Ngasih Banyak Pandangan Ke Teman-teman Sekalian Jadi Bagaimana Bisa Melihat Positioning BBCA Sebagai Perusahaan Dan Bisa Kita Manfaatkan Juga Sebagai Instrumen Investasi Pukul Sudah Menunjukkan Waktu Sudah Menunjukkan Pukul Sembilan Lewat Enam Sebenarnya Makin Seru Nih Kalau Makin Malem Kita Lanjutkan Diskusinya Cuman For the Interest Of Time Aku Rasa Diskusi Kali Ini IG Live Kali Ini Sudah Cukup Terima Kasih Banyak Dari Payahnya Bu Vera Dan Miss Allen Mungkin Kalau Ada Remark Dari Payahnya Gimana Kedepan Dan Anything On BCA Ya Sebenarnya Kalau Kedepan Kita Kita Juga Melaruhi Tuhan Politik Kita Harapkan Semua Berjalan Dengan Baik Jadi Memang Pada Saat-saat Seini Kadang-kadang Menemukan Saat-saat Tim Yang Baik Untuk Memisah Ada Sedikit Goyangan Nah Tapi Kita Tahu Fundamental Jangka Panjang Kita Masih Bagus Jadi Itu Kesempatan Seperti Yang Tadi Miss Allen Sampaikan Jadi Jangan Jadi Harus Ada Persediaan Pelor Terus Standby Untuk Masuk Kepada Investment Yang Bagus Pada Saat Yang Tepat Itu Menurut 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 Dari Saya Terima Kasih Dari Ibu Vera Cukup Ya Saya Saya Rasa Cukup Sih Dari Miss Allen Investasi Itu Jangan Nunggu Uang Banyak Justru Ketika Uang Masih Anggepan Setiap Orang Aku Kurang Dibandingkan Yang Lain Tetap Harus Mulai Dan Bahkan Anak Anak Mulai Dibukain Mungkin Akon Dari Orang Tuanya Untuk Mulai Investasi Dan Pastinya Mulai Dari Yang Paling Fundamentalnya Bagus Paling Diburu Oleh Investor Asing Paling Rajin Bagi Dividen Paling Aman Buat Pemula Dari BCA Dulu Jadi Bertahap Mulai Belajar Nabung Saham Karena Kalau Anak Diajarin Nabung Saham Sahamnya Rugi-rugi Pengalaman Saya Saya Pernah Ajarin Anak Begitu Dulunya Excited Tapi Rugi Jadi Males Mama Nggak Mau Lagi Karena Uang Jadi Berkurang Kalau Anak Kecil Dia Nggak Bisa Ngamatin Sambil Sekolah Ya Udah BCA Aja Nabung Saham Jadi Jangan Takut Memulai Mulailah Dari Yang Kecil Dan Dari Yang Aman Jadi Yuk Nabung Saham Start Small Business Model Business Modelnya Harus Solid Seperti BCA Long Term Grote Dan Harus Berorientasi Jangka Panjang Dan Juga Yang Tadi Bu Fertra Selalu Bilang ROI 23% Hampir 24% Kalau Kita Bandingin Sama Deposito Gitu Ya Bu Maaf Nih Pak Yahya Tapi Kalau Kita Bandingin Sama Deposito Saham BCA Ini Sebenarnya Lebih Rewarding Boleh Boleh Nambah Nambah Dikit Pak Boleh Silahkan Deposito Harus Punya Don Teman Tabungan Kenapa Karena Beda Fungsi Deposito Dan Tabungan Itu Buat Saya Seperti Ya Uang Yang Harus Ada Ketika Dibutuhkan Jadi Kita Butuh Cash Butuh Liquiditas Juga Di Dalam Investasi Ada Untuk Yang Pemain Bertahan Ada Yang Untuk Bertubuhnya Oke Semua Kita Kembalikan Ke Res Appetite Masing-masing Keteman Semua Oke Saya Rasa Itu Terima Kasih Pak Yahya Bu Vera Miss Alan Untuk Waktunya Dan Diskusinya Yang Menarik Ini Sampai Jumpa Sampai Kesempatan Berikutnya Terima Kasih Selamat Malam Semuanya Terima 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 Pak Kayaknya Bibera Pak Aldo Terima 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 Terima